Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu Wa na'udhu billahi min sururina anfusina Wa min sayi'ati amalina May yahdillahu falamudillalah Wa may yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Innalaha wa malaikatisalluna ala nabi Ya ayuhal lazina amanu Sallu alaih wa sallimu taslimah Allahumma salli ala muhammad Wa ala ali muhammad Sahabat seru ya Yang insyaallah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan ini Pada bulan suci yang kita agumkan dan kita dambakan ini Kita masih diberikan kesehatan Kesempatan Keimanan dan keislaman oleh Allah subhanahu wa ta'ala Semua anugerah ini Patut dan pantas kita syukuri Dengan harapan Semoga kita mendapatkan keridaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala Sekaligus mendapatkan maghufira daripada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tentunya Nikmat kita semakin ditambahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli muhammad wa ala ali muhammad Sahabat seru ya Yang saya muliakan Salah satu keistimewaan dan keagungan Daripada bulan suci ramadhan Bulan yang kita nanti dan idamkan bersama Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan satu malam Yang penuh keistimewaan Penuh keagungan Dan tentu dengan penuh maghufira atau ampunan Satu malam Yang telah Dinukilkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam firmannya Dalam surah Al-Qadar Bismillahirrahmanirrahim Inna ansalnahu Fi laylatul qadar Wa ma adraka ma laylatul qadar Laylatul qadar hair min alfi sahrin Tanazzalul malaikat warruhu fiha Bi isni rabbihim min kulli amrin Salamun hiyahat hamatolail fadjar Oleh guruta Profesor Muhammad Quraish Sihab Beliau memaparkan dalam catatannya Tentang definisi Keutamaan daripada Malam laylatul qadar Di dalam catatan beliau Beliau Membagi Tiga definisi Malam laylatul qadar tersebut Yang pertama Kata guruta Quraish Sihab Bahwa Malam laylatul qadar itu Diartikan sebagai Malam kemuliaan Malam keagungan Dan malam yang penuh keistimewaan Dikatakan Malam keagungan Dan kemuliaan Dan keistimewaan Karena pada malam Laylatul qadar Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan Wahyu Menurunkan Al-Quran Kepada baginda Rasulullah S.A.W Melalui perantaran Malaikat Jibril S.A.W Pada saat itu Dimulai diturunkannya Al-Quran Secara berangsur-angsur Kurang lebih Sebagaimana direwatkan Selama 13 tahun Dengan diturunkannya Al-Quran Pada malam laylatul qadar Menjadi keistimewaan Sekaligus keuntungan Bagi Rasulullah S.A.W Para sahabat pada waktu itu Dan tentunya kita pada hari ini Karena dengan hadirnya Al-Quran Di malam laylatul qadar Yang diturunkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Menjadi pedoman Hudallin nas Bukan hanya kepada orang-orang Yang beriman Bukan hanya kepada mereka Yang mengaku beriman Kepada Allah Kepada Rasul Dan juga kepada hari akhir Tetapi juga Hudallin nas Al-Quran yang diturunkan Pada malam laylatul qadar Sesungguhnya menjadi pedoman Bagi seluruh manusia Bagi seluruh alam Karena itulah Quraish Sihab mengatakan bahwa Malam laylatul qadar Adalah malam kemuliaan Karena malam itu adalah Malam petunjuk Bagi seluruh umat manusia Yang kedua Kata Profesor Quraish Sihab Malam laylatul qadar Juga diartikan sebagai Malam yang penuh kesempitan Dikatakan Malam yang penuh kesempitan Karena pada malam Laylatul qadar Allah SWT Memerintahkan seluruh Malaikatnya Untuk turun dari langit Menuju ke bumi Berduyung-duyung Berbondong-bondong Para malaikat yang turun ke bumi ini Para sahabat Dan juga pemirsa Suriyatibi Ditugaskan oleh Allah SWT Untuk berdoa Beribadah sepanjang malam Memohonkan ampunan Kepada seluruh umat Rasulullah SAW Memohonkan keselamatan Dan juga memohonkan Kebaikan dunia Wal akhirah Kepada seluruh Umat Rasulullah SAW Dikatakan malam itu Malam yang sempit Kata Profesor Quraish Sihab Karena Hampir tidak ada celah Tidak ada celah Tidak ada ruang Yang tidak diisi oleh Para malaikat Sehingga Suasana pada malam itu Suasana pada malam Lelatul Kadar Adalah suasana Malaikat Karena itulah Bagi orang-orang Yang pernah Merasakan Dan menikmati Suasana Lelatul Kadar Mereka merasakan Kesejukan yang luar biasa Bahkan pada malam itu Karena banyaknya Malaikat yang turun Ke bumi ini Nur para malaikat Yang memang terbuat Dan tercipta Dari cahaya Hampir mengalahkan Cahaya Daripada rembulan Dan juga matahari Hampir-hampir saja Cahaya matahari Terduk Karena nur Para malaikat Yang berbondong-bondong Berduyung-duyung Turun ke bumi Yang ketiga Pemirsa Sahabat Seru ya sekalian Definisi yang ketiga Yang dimaksudkan oleh Profesor Quresh Sihab Dalam catatannya Mengartikan Malam Lelatul Kadar Adalah Sebagai Malam Penentuan Takdir Daripada Seluruh Umat manusia Yang ada Di muka bumi ini Khususnya Kepada Kita Umat baginda Rasulullah Sallallahu Meskipun pada malam itu Telah ditetapkan Tentang jodoh Rezeki Dan juga Kematian manusia Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Terhadap seluruh Hambanya Namun kita semua Harus tetap penuh Keyakinan Punya rasa Optimisme Bahwa Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Juga telah berfirman Di dalam surah Al-Rakdu Ayat 11 Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya bahwa Tidaklah berubah Nasib Satu kaum itu Selain Kaum itu sendiri Merubahnya Oleh karena itu Sekalipun Allah telah Menetapkan Perihal Jodoh Rezeki Dan juga Kematian kita Kita tidak boleh Lantas serta Merta menjadi Hamba yang pesimis Kita tetap harus berusaha Berikhtiar Berupaya Dengan Segala sumber daya Dan potensi Yang kita miliki Tentunya Dengan Berusaha Berdoa kepada Allah Meminta pertolongan Kepada Allah Karena doa Tanpa usaha Adalah Satu kebodohan Dan usaha Tanpa doa Adalah satu Kesombongan Dan keangkuhan Kita tidak boleh Mengandalkan doa Tanpa berusaha Dan kita juga Tidak boleh Mengunggulkan Usaha Tanpa doa Semua harus Berpadu Oleh karena itu Memaknai Malam leletul kadar Sekalipun telah Ditentukan Nasib kita Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tetapi kita tetap Harus berusaha Bagaimana Nasib kita ini Bisa menjadi Nasib terbaik Jodoh kita Jodoh terbaik Rezeki Kita adalah Rezeki yang terbaik Rezeki yang halal Dan kematian kita Adalah kematian Yang diakhiri Dengan kebaikan Yang diridoi Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu kematian Yang husnul khawatima Dari tiga definisi Yang diutarakan Dalam catatan Profesor Muhammad Quraishyam ini Memaknai Malam leletul kadar Yang tentu Menjadi Dambaan Impian bahkan setiap Umat Dan hamba Allah subhanahu wa ta'ala Untuk merasakan Kenikmatan Dan kemuliaan Serta keagungan Malam Yang terbaik tersebut Maka kita harus Berupaya Berusaha Bagi sebagian Umat muslim Untuk mendapatkan Malam leletul kadar ini Mereka berusaha Sepanjang malam Di bulan Suci Ramadhan ini Mereka Berusaha Memperbanyak Zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Memperbanyak Bacaan Al-Quran Dan memperbanyak Salat-salat sunnah Dengan harapan Mereka bisa Mendapatkan Malam leletul kadar Namun demikian Sahabat seru Yang saya muliakan Makna Dari sekian banyak Yang ingin kita capai Dari pencapaian Dan dambaan Untuk mendapatkan Malam leletul kadar Adalah Bagaimana Setelah Ramadhan ini Ada perubahan Pada diri kita Perubahan karakter Perubahan sikap Perubahan perilaku Inilah Pemaknaan Daripada Salah satu Makna yang terkandung Dalam malam leletul kadar itu Orang yang merasakan Atau mendapatkan Malam leletul kadar Atau bahkan Memaknai Malam leletul kadar tersebut Idealnya Setelah Bulan suci Ramadhan Sikapnya Berubah ke arah yang positif Yang tadinya Malah sholat Sudah mulai menjaga Dan menegakkan Ibadah sholat Lima waktu Sehari semalam Yang tadinya mungkin Dia sholat sendiri Di rumah Di kantor Dia sudah mulai Bahkan istiqomah Untuk sholat berjamaah Di tempat azan Dikumandangkan Yaitu di masjid Yang tadinya Dia rajin Membaca WA Lebih banyak Membaca Facebook Media sosial Setelah Ramadhan Berlalu Dia lebih bergairah Lebih bersemangat Membaca Al-Quran Dan karena itu Melalui kesempatan ini Sahabat seru ya Saya mengajak kepada kita semua Termasuk kepada diri saya sendiri Untuk belajar Meluangkan waktu Membaca Al-Quran Mencintai Al-Quran Sama dengan Memaknai Daripada Malam leletul kadar tersebut Dan sangat beruntung Bagi kita Yang terbiasa Dan membiasakan diri Membaca Al-Quran Bukan hanya pada bulan suci Ramadhan ini Tetapi juga di luar bulan suci Ramadhan 12 bulan berikutnya Dan kita insya Allah Bertemu kembali dengan Bulan suci Yang kita idamkan bersama Pada akhirnya Kita berdoa Dan berharap semuanya Mudah-mudahan Keberkahan Kemuliaan Daripada Malam leletul kadar Yang kita dambakan Kita idamkan Bisa hingga pada diri kita Kita berdoa kepada Allah Kita berusaha Kita beritiara Semoga kita mendapatkan Kebaikan dan kemuliaan Pada bulan Ramadhan Dengan mendapatkan Malam leletul kadar Mohon maaf Apabila ada hal yang tidak berkenan Terima kasih telah mendengarkan Dan menyaksikan Apa yang telah saya sampaikan Pada kesempatan ini Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memanjangkan umur kita Memberikan keberkahan rezeki Dan memberikan keistikoman Terhadap Pada diri kita semua Sehingga kita bisa menjadi Hamba-hamba yang Muttakin La'allakum Tatakum Demikian Terima kasih Bila itu Bikuali Hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih